Intro Bukti peradaban manusia di Kabupaten Merangin sudah ada sejak zaman batu tidak hanya penemuan situs Megalitikum di Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Jangka namun baru-baru ini warga desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat menemukan menhir purbakala berbentuk batu segi 6 sepanjang 2 meter yang diperkirakan berumur ribuan tahun tempat penemuan menhir tersebut berada di perkebunan karet warga 100 meter dari jalan lintas Pulau Rengas menuju Jangka untuk menuju ke lokasi, tim Jek TV bersama warga Pulau Rengas Ulu harus menerobos semak belukar di tengah perkebunan warga di sekitar lokasi banyak perkakas rumah tangga seperti kapak, beliung anak panah dan tombak yang terbuat dari batu batu-batu tersebut terpendam di dalam gundukan tanah yang sangat mudah diperoleh Kepala Desa Pulau Rengas Ulu Nuri Ismanto mengatakan keberadaan situs ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Balai Purbakala bahkan beberapa tahun lalu pernah datang peneliti untuk meneliti situs ini banyak sekali peralatan rumah tangga ditemukan di situs ini termasuk tembika namun sejak saat itu tidak pernah lagi ada yang melakukan penelitian menurutnya benda-benda Purbakala masih banyak tersebar di lokasi situs ini karena masih banyaknya gundukan tanah yang jika digali dapat menemukan benda-benda Purbakala ini sudah kami temukan anggaran 8 tahun sebelum ini jadi batu ini sudah pernah dikunjungi oleh peneliti dari Balai Purbakala itu selain batunya apa saja yang kita temukan? mode peralatan zaman purba seperti yang ada di buku pas pelajaran waktu kita sekolah di SMP, SMA, kapak lonjong, anak panah yang terbuat dari batu, kemudian peralatan masak seperti tembikar tembikar yang terbuat dari tanah yang bentuknya masih sederhana itu kedepannya diharapkan situs ini bisa dijadikan objek penelitian oleh arkeolog dan sekaligus menjadi tempat wisata keperadaan situs ini tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Merangin yakni hanya berjarak sekitar 15 km atau sekitar 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan Riko Saputra, Cek TV melaporkan